Kamboja begitu identik dengan Angkor Wat yang sangat indah. Tapi tahukah kamu kalau negara ini dijuluki sebagai neraka dunia? Judukan ini tidak datang begitu saja. Semua bermula ketika Resim Khmer Merah berkuasa di sana. Inilah fakta dan informasi menarik tentang Kamboja yang telah eksplor Hivrangkum dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, saya minta Anda memberikan like karena itu sungguh membuat saya makin semangat untuk terus mengupload video seperti ini. Sekarang mari kita mulai. Kamboja memiliki salah satu populasi termuda di Asia Tenggara. Farta menarik namun tragis tentang Kamboja adalah bahwa sekitar sepertiga dari populasi Kamboja berusia di bawah 15 tahun. Sedangkan jumlah orang yang berusia di atas 50 tahun sangat sedikit. Pada masa pemerintahan Khmer Merah yang kejam dibawa ke pemimpinan Popot pada tahun 1975 hingga 1979. Sekitar 2 hingga 3 juta dari total 8 juta penduduk Kamboja saat itu dibantai hingga tewas tanpa ampun. Peluru dianggap terlalu mahal untuk digunakan sehingga para korban dibutuh dengan cara lain yang lebih brutal. Lapangan pemutuhan di dekat penompen menjadi salah satu gambaran yang paling mencolok dan mengerikan dari kekejaman yang terjadi. Dimana tentara Khmer Merah akan secara harfiah memukul bayi dan anak kecil hingga tewas sebelum membuang mayat mereka ke dalam lubang yang ada di sekitar. Dunia ini memang penuh tradisi unik di setiap negara, terutama dalam hal pernikahan. Setiap suku memiliki praktik dan ritualnya sendiri. Demikian pula halnya dengan suku Kroong di Kamboja yang mengikuti ritual sangat unik. Orang tua sengaja membangun gubuk cinta bagi anak perawan mereka ketika mencapai masa pubertas antara 13 sampai 15 tahun. Di gubuk itu anak perempuan mereka dibebaskan bercinta dengan siapa saja lelaki yang dia inginkan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari tahu pria mana yang cocok untuk dia nikahi. Jadi bisa dikatakan gubuk itu sebagai wadah untuk ajang mencari jodoh bagi anak perempuan suku Kroong? Meski dibebaskan bercinta, kasus kekerasan seksual dan perceraian tidak pernah terdengar pada masyarakat suku Kroong. Cara memilih jodoh seperti ini jika di Indonesia. Tentu saja sungguh sangat ekstrem karena tidak sesuai dengan agama dan norma yang ada. Tapi di mata orang Kroong cara ini dianggap sebagai metode terbaik untuk mencari pasangan. Belum pernah ada McDonald di Kamboja. Kamboja adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang tidak pernah memiliki McDonald bersama dengan Ghana dan Yemen. Negara-negara lain mungkin pernah memilikinya sekali kemudian mengusir mereka. Seperti Islandia dan Bolivia. Tetapi di Kamboja McDonald bahkan tidak pernah menginjakan kaki. Jika kamu menuju ke Kamboja ada begitu banyak makanan lokal yang lezat untuk dicoba sehingga kamu tidak perlu mencari Big Mac. Jangan membuat kesalahan dengan bertanya secara online juga karena kamu mungkin akan mendapatkan sedikit ajakan lembut. Meskipun tidak ada McDonald yang layak di Kamboja, mereka memiliki Burger King, KFC, dan McDonald yang setara dengan mereka yang disebut Lucky Burger. Kamboja dikenal sebagai negara yang mengalami banyak tragis selama pemerintahan kemermerah dari tahun 1975 hingga 1979. Kemmermerah berkuasa secara brutal dan melakukan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan mereka. Selama masa pemerintahan ini orang-orang dilarang memiliki ideologi sosialis harta pribadi atau perhiasan. Pasukan kemermerah bahkan menggunakan kayu dan perkakas lainnya sebagai senjata karena tidak diizinkan menggunakan peluru. Popot seorang pemimpin diktator menghilangkan orang-orang dari berbagai profesi dan menutup sekolah untuk dijadikan penjara. Semua orang dipaksa menjadi petani dan mengalami kelaparan. Selama masa pemerintahan kemermerah terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan dilaporkan terjadi praktik kanibalisme. Diperkirakan 2 juta orang tewas selama masa pemerintahan ini. Mengapa ulang tahun tidak dirayakan di Kamboja? Di Kamboja, ulang tahun bukanlah acara yang biasa dirayakan. Sebaliknya, perayaan tahun baru dan hari libur lainnya jauh lebih meriah. Namun, mengapa ulang tahun tidak menjadi acara yang meriah di Kamboja? Secara tradisional banyak orang tua di Kamboja tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak mereka secara pasti. Bahkan hanya mengenali tahun atau musim ulang tahun mereka. Hal ini disebabkan oleh minimnya catatan kelahiran di daerah pedesaan. Beberapa orang bahkan mungkin kehilangan anggota keluarga yang mengetahui tanggal lahir mereka selama masa pemerintahan resim kemermerah yang kejam. Namun, fenomena ini bukan hanya disebabkan oleh minimnya catatan kelahiran. Di Kamboja, tahun kelahiran dianggap lebih penting dalam budaya Asia daripada ulang tahun. Setiap orang merayakan tahun baru kehidupan di tahun baru yang disambut dengan penuh kegembiraan di seluruh negeri. Mungkin sulit bagi mereka yang hidup di negara barat untuk memahami betapa pentingnya ulang tahun bagi banyak orang. Tapi di Kamboja, mereka lebih memilih merayakan momen-momen lain dalam hidup mereka yang lebih menonjol daripada sekadar ulang tahun. So, selamat tahun baru di Kamboja. Para arkeologi memperkirakan terdapat kota kuno raksasa di bawah Gunung Kuleng. Tim peneliti telah menemukan sebuah komplek bangunan yang diyakini sebagai kota kuno di dekat Candi Angkor Wat, Kamboja. Penemuan ini membuktikan hipotesis bahwa Angkor Wat dibangun oleh peradaban besar yang berdekatan. Para arkeologi sebelumnya telah menemukan tanda-tanda keberadaan kota kuno dekat kawasan Candi tersebut. Termasuk penemuan Mahendra Parvata sebuah candi kuno di pegunungan Penomkulan. Ukuran bangunan kuno yang ditemukan lebih besar dari perkiraan awal. Dengan komplek perkotaan terkubur di bawah hutan dari kawasan Perahan hingga Kompong Sai, peneliti mengklaim ukuran kota kuno yang belum ditemukan namanya ini sediaknya setara dengan ibu kota, Kamboja modern yang berukuran 607, 18,5 km persegi. Angkor Wat sendiri adalah candi Hindu yang terkenal dan dilindungi oleh UNESCO. Candi ini dianggap sebagai kajaiban dunia dari masa kuno seperti candi Borobudur di Indonesia yang bercorak budis. Angkor Wat diperkirakan mulai dibangun pada pertengahan abad ke-12 oleh Raja Surya Farman dari Empire Kemar, yang merupakan penguasa berpengaruh di Asia Tenggara pada masanya. Bendera mungkin terlihat seperti kain yang diangkat di atas tiang, tetapi bagi Kamboja, bendera mereka adalah simbol dari sejarah dan budaya yang kaya. Tidak seperti bendera negara lain yang menampilkan simbol alam atau lambang politik. Bendera Kamboja menampilkan keajaiban dunia yang terkenal, Angkor Wat. Bahkan Kamboja adalah satu-satunya negara di dunia yang memasukkan sebuah bangunan di atas bendera nasional mereka. Perjalanan bendera Kamboja bukanlah yang mudah. Selama bertahun-tahun bendera tersebut telah mengalami banyak perubahan sesuai dengan perubahan pemerintahan, tetapi Angkor Wat tetap menjadi elemen penting di hampir semua desaing. Ini menunjukkan betapa besar kebanggaan masyarakat Kamboja terhadap warisan sejarah dan budaya mereka. Tapi ada satu periode dalam sejarah Kamboja yang membuat bendera tanpa Angkor Wat, yaitu pada masa otoritas transisi PBB di Kamboja pada tahun 1992-1993. Namun, bendera tersebut kembali menampilkan Angkor Wat setelah itu. Bendera Kamboja adalah bukti bahwa bendera nasional dapat menjadi lebih dari sekedar kain di atas tiang. Ia adalah simbol yang mewakili sejarah, identitas, dan budaya suatu negara, dan bendera Kamboja dengan Angkor Wat yang mampu mewakili semuanya itu. Penompen, kota kuliner ekstrem yang memukau. Di sini wisatawan bukan hanya disuguhi dengan keindahan wisata sejarah, tetapi juga dengan keunikan kuliner yang patut dicoba. Mulai dari tikus panggang hingga bayi buaya, kamu bisa menemukan makanan yang talasim di Indonesia di sini. Bukan hanya itu, hewan-hewan kecil seperti jangkrik dan semut juga dijadikan cemilan sehari-hari oleh warga setempat. Tapi jangan salah, mereka juga bisa menyajikan kuliner yang lebih menggoda bagi yang suka tantangan, seperti laba-laba tarantula. Ya, kamu tidak salah dengar. Laba-laba tarantula dianggap sebagai snack enak di sini. Dan tahukah kamu selama masa pemerintahan popot, orang Kamboja bahkan harus makan laba-laba tarantula akibat kelangkaan bahan makanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lewatkan pengalaman kuliner ekstrem yang unik dan populer di penempen. Apakah kamu tahu bahwa Kamboja memiliki banyak tempat wisata menakjubkan? Dengan lebih dari 2,6 juta pengunjung yang berkunjung ke Angkor Wat setiap tahun, Kamboja menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Asia Tenggara. Faktanya, pariwisata adalah sumber pendapatan terbesar kedua di negara ini setelah industri tekstil. Meskipun Kamboja mengalami masa sulit pada era kemermerah, mereka berhasil bangkit dan memulihkan pariwisata mereka. Angkor Wat, situs bersejarah warisan dunia UNESCO, adalah tujuan wisata paling populer di Kamboja. Diikuti oleh ibu kota penempen dengan sejarah dan budaya yang kaya, kamu juga dapat menikmati liburan pantai yang indah di Sihanop Villa. Kamu akan terpesona dengan keindahan kuil bayon yang menakjubkan, melihat matahari terbit di atas Angkor Wat, atau menikmati keindahan alam dan hutan tropis di Bengmaala. Selain itu, jangan lupa mencicipi makanan lokal Kamboja yang lezat seperti amok, bi, dan loklak. Dari sejarah dan budaya yang kaya hingga pantai yang indah dan tempat wisata alam yang menakjubkan, Kamboja memiliki semua yang kamu butuhkan untuk liburan yang tak terlupakan. Jika kamu ingin berpetualang di Kamboja, ada satu hal yang harus kamu ketahui. Negara ini memiliki jutaan ranjau darat yang ditanam selama masa Perang Vietnam. Diperkirakan ada sekitar 4-6 juta ranjau darat aktif yang tersebar di seluruh penjuru negara. Bukankah ini cukup menegangkan? Tapi jangan khawatir pemerintah Kamboja memiliki lembaga khusus yang berfokus menangani masalah ranjau tersebut. Sayangnya, ranjau darat ini telah menyebabkan banyak korban selama bertahun-tahun. Sejak tahun 1979, lebih dari 64.000 jiwa telah menjadi korban dari ranjau aktif tersebut. Bahkan Kamboja memiliki populasi orang yang diamputasi terbesar di dunia yang disebabkan oleh ranjau darat tersebut. Memang sungguh tragis. Mengingat Perang Vietnam bukanlah Perang Kamboja. Tetapi negara ini juga menjadi korban di serangan Amerika Serikat yang menargetkan tentara Vietnam yang bersembunyi di Kamboja. Jadi, jika kamu ingin berpetualang di Kamboja, pastikan untuk selalu waspada dan mengikuti aturan keselamatan yang berlaku. Meski sektor pariwisata Kamboja kurang diminati dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, atau Brunei Darussalam, Kamboja mempunyai sebuah daya tarik yang menarik perhatian wisatawan. Daya tarik itu tak lain adalah Danau Tonlesap. Danau ini bukan hanya jalur air terpenting di Kamboja, tetapi juga danau air tawar terbesar di Asia Tenggara yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Kamboja. Tak hanya itu, Danau Tonlesap juga menjadi alat vital untuk irigasi Kamboja. Namun yang paling menarik adalah bahwa danau ini merupakan rumah bagi 170 desa terapung. Di desa-desa ini kehidupan warga bergantung pada perikanan sebagai mata pencaharian mereka. Bahkan rumah gereja, sekolah, dan kuil di desa-desa ini dibangun di atas air danau dengan menggunakan dasar pelampung dari tong dan bambu yang diikat. Sungguh sebuah pemandangan yang unik dan menakjubkan. Ketika mengunjungi desa-desa terapung ini, perahu adalah akses transportasi utama. Maka kamu akan melihat warga desa memakai perahu dalam berbagai aktivitas dari berangkat ke sekolah, bekerja atau sekadar menjelajah dan menikmati keindahan Danel Tonlesap yang menakjubkan. Meski Kamboja belum sepopuler negara-negara tetangga dalam sektor pariwisata, keunikan Danel Tonlesap dan desa-desa terapungnya pastinya akan meninggalkan kesan tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Itulah fakta-fakta menarik tentang Kamboja. Jika kamu menyukai video seperti ini, kamu bisa nonton video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih sudah berkunjung di Explore HIF. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.